Nama saya Ruru dari Kementerian Luar Negeri, kami dari tim Kemlu Palu 3, jadi sudah ada 3 tim sejak bencana berada di sini pada umumnya setiap 10 hari. Kami datang ke sini untuk melakukan peninjuan apa yang dapat kita bantu, memperlancar bantuan-bantuan yang dari luar negeri. Dan kami juga berada di sini sejak 3 hari setelah kejadian, yaitu bertugas 1 tim 10 hari, dan tempoh hari berakhir tanggal 26 Oktober. Mengingat akhirnya perpanjangan tanggap darurat hingga 26 Desember, jadi kami juga akhirnya mengirimkan tim kembali ke Sulawesi Tengah untuk melihat kembali apa yang bisa kami bantu demi kelancaran bantuan. Selain untuk meriksa bantuan-bantuan Pak, karena di setiap bencana itu biasa ada relawan-relawan dari luar negeri, apakah ini menjadikan perhatian kemendiri? Ya, seperti diketahui bahwa memang kita tidak menjadi masalah apabila kita terima bantuan baik berupa barang maupun helping hand berupa bantuan-bantuan relawan yang datang. Namun demikian, perlu juga menjadi perhatian bahwa relawan-relawan ini adalah relawan-relawan yang mengerti apa yang mereka lakukan di lapangan. Jadi, berdasarkan tidak hanya bantuan kemanusiaan, tapi juga kita harapkan relawan-relawan itu lebih banyak terdiri atas para ahli. Begitu Pak. Dari hasil kunjungan kemanusiaan, Pak, untuk pasca bencana di Sulawesi ini, apakah didapat atau ditemukan hal-hal yang menyimpang, menyangkit kewenangannya? Ya, untuk sementara ini, waktu saat kami melakukan pendataan di bandara bersama lembaga badan-badan terkait yang tergabung dalam pospenas, Kami melihat semua hal, kami hingga kemarin belum menemukan sesuatu yang agak menyimpang. Jadi, rata-rata misalnya dalam hal relawan, sudah mendapatkan sponsor atau rekomendasi daripada rekan-rekan LSM Yayasan yang ada di Indonesia.